Ada apa dengan PDIP dan Presiden Jokowi? Kenapa elit PDIP menyinggung soal Presiden Tiga Periode, Nepotisme, dan juga Jokowi pegang kartu truf? Ketua memparpol, kita bahas bersama politisi PDIP Guntur Romli dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CACS Arya Fernandes. Selamat malam Mas Arya, Mas Guntur. Selamat malam Rizka. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Guntur dulu. Jadi kenapa Mas Hasto berturut-turut mengungkit soal wacara Tiga Periode, Nepotisme, Baru, dan pencalonan Gibran ini terkait kartu truf? Bahkan menyebut sebagai political disobedience, ketidaktaatan politik? Ya, itu sebenarnya tadi juga Mas Hasto juga mengirimkan rilis yang menggambarkan suasana kebatinan di PDI Perjuangan saat ini. Suasana yang sangat sedih, suasana yang sangat terluka, suasana yang merasa ditinggal oleh Bapak Jokowi dan oleh keluarganya. Padahal PDI Perjuangan selama ini telah memberikan privilege, memberikan keistimewaan yang begitu luar biasa, baik kepada Pak Jokowi, kemudian juga kepada keluarganya, kepada Mas Gibran, kepada Bang Bobby. Tapi mengapa kok tiba-tiba pada akhirnya semua ini keluarga tersebut seperti meninggalkan dan juga seperti membuat luka di PDI Perjuangan. Dan itu juga saya sekarang lagi di Setubondo, lagi di Banyuwangi juga merasakan hal yang sama itu Mbak. Ketika bertemu dengan anak ranting, dengan ranting, dengan PAC, dengan DPC, semuanya bertanya-tanya dan juga memendam rasa yang sama, keanehan dan juga kesedihan. Kenapa kerjasama yang sudah dimanggun selama bertahun-tahun dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo, kenapa berakhir sedemikian seperti ini? Itu yang juga menjadi hal yang sangat katakanlah suasana kebatinan yang dirasakan oleh PDI Perjuangan saat ini Mbak. Oke Mas Guntur, memangnya yang dirasakan PDIP saat ini seberapa besar efeknya saat Mas Gibran maju bersama Pak Prabowo? Dan apakah sudah dipastikan bahwa artinya disimpulkan bahwa Pak Jokowi sudah tidak mendukung lagi PDIP? Karena kan memang tidak ada pernyataan tegas begitu ya, tapi secara de facto seperti itu. Bagaimana? Iya, saya setuju. Bahwa tidak ada statement dari Pak Jokowi sampai sini yang meninggalkan PDI Perjuangan, tidak ada. Kemudian tidak ada statement Pak Jokowi itu yang meninggalkan Mas Ganjar juga tidak ada. Tetapi ya kita harus melihat bahwa fakta-fakta terakhir ini ya, yang ketika sikap politiknya Pak Jokowi, kemudian keluarganya khususnya melalui Mas Gibran, itu kan menandakan hal yang sangat berbeda, yang selama ini dibicarakan oleh Pak Jokowi sendiri, dua bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ketika bicara soal ada yang bertanya tentang Mas Gibran yang akan maju sebagai wafres. Waktu itu kan Pak Jokowi bilang, ah itu kan tidak masuk akal, lihat baru dua tahun jadi wali kota, kemudian dari umur juga tidak bisa, ternyata juga seperti itu. Atau juga seperti yang disampaikan oleh Mas Gibran sendiri, ya tidak lama ya sebelum-sebelum ini bicara soal tegak lurus kepada perintah Ibu Ketua Umum, kemudian akan tetap menjadi kadar PDI Perjuangan yang baik dan sebagainya. Tapi kan sekarang, yang ini yang kita lihat sekarang itu kan, kalau istilahnya masyarakat di bawah ini kok Mas Gibran itu kayak ngeceh ya, kayak ngejek, kemudian kayak ada tipuan-tipuan gitu kan, kemudian bicaranya tidak bisa dipegang, ini kan suasana kebatinan lah yang ada di masyarakat di bawah yang dirasakan, yang bisa saya sampaikan, dan apa yang ditulis oleh Mas Hasto sebenarnya memang mencerminkan suasana kebatinan kesedihan, kepatahan hati yang dirasakan oleh kader-kader PDI Perjuangan yang ada di bawah. Baik, tadi Mas Guntur menjelaskan bagaimana suasana kebatinan dari kawan-kawan PDIP. Mas Arya, bagaimana membaca suasana kebatinan PDIP saat ini dengan hubungan politik antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan yang selama ini jadi partai jangkar di pemerintahan, dan bahkan juga Pak Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Baik, terima kasih Firiska. Yang pertama saya ingin katakan bahwa ini memang situasi yang cukup sulit bagi PDI Perjuangan, bagaimana dalam situasi yang sangat kompetitif ini, tetapi situasi menjadi rumit karena ada pada saat yang sama kader PDI Perjuangan juga maju bersama Pak Prabowo. Nah, situasi yang kedua saya kira adalah hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega mungkin juga berada pada titik yang paling titik terparah, lembar dikatai, tetapi kutip ya. Titik terparah karena usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan itu sepertinya cukup rumit, karena memang situasi kompetisi yang keras mungkin, yang kerat-ketat ya, itu membuat usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan itu menjadi rumit ya. Tapi saya lihat seperti ini juga, di awal-awal tentu saya kira kekhawatiran yang dirasakan, yang disampaikan oleh Mas Kuntur tadi, itu tentu juga sesuatu yang normal ya. Bagaimana PDI Perjuangan selama ini sebagai partai kader ya, memberikan ruang yang banyak bagi Pak Jokowi dan keluarga untuk membangun karir politik ya, tetapi kemudian situasinya menjadi berbeda. Tetapi di awal-awal sebenarnya respon PDIP juga cukup menarik bagi saya, karena di awal-awal tidak ada respon yang cukup reaktif gitu ya. PDIP relatif bisa menjaga ritme-ritme politik untuk tidak secara membabi buta melakukan reaksi yang berlebihan ya. Tetapi dalam 2-3 hari ini saya melihat, mungkin saya nggak tahu, tetapi terjadi perubahan strategi ya. Sepertinya serangannya mulai kemana-mana gitu. Mulai terjadi pembangkangan politik, 3 priode, kartu, trof ya. Apa yang Mas Arya baca dari tujuan ini? Nah, serangan yang mulai kemana-mana ini justru saya kira itu tidak baik bagi PDI Perjuangan ya. Karena tugas partai dan tugas pemenangan tim tentu saya kira ke depan akan berat ya. Apalagi di survei-survei kan sekarang terjadi kemandegan elektabilitas Pak Ganjar gitu ya. Jadi respon awal mungkin menurut saya jauh lebih baik dipertahankan oleh PDI Perjuangan dengan tidak memberikan respon yang berlebihan ya dan fokus pada titik inti persoalan gitu ya. Daripada misalnya memberikan serangan yang liar kemana-mana gitu. Nah, yang kedua adalah informasi pencalonan Pak Gibran ini kan juga sudah lama sebenarnya. Dan PDIP kan juga tentu harus mengantisipasi itu lebih awal gitu ya. Dan informasinya juga sudah diketahui banyak elit gitu ya. Tapi mungkin serangannya justru datang belakangan gitu. Jadi ini saya kira dua persoalan yang terjadi ya. Dua kondisi yang terjadi. Oke, Mas Guntur. Jadi kalau PDI Perjuangan saat ini bagaimana langkah ke depannya? Apakah memang yang paling baik adalah responnya seperti awal atau saat ini yang diambil? Kalau kami melihat bahwa saat ini masyarakat sipil, masyarakat katakan yang selama ini juga netral terhadap partai politik, kan sekarang sudah mulai bersuara terkait misalnya putusan MK yang diduga diintervensi lah. Atau adalah buah dari keputusan yang nepotisme dari paman untuk keponakan. Nah, tapi itu kan komentar-komentar yang dari katakanlah orang-orang yang selama ini, mereka netral dari partai politik. Ya, ketika ahli-ahli hukum, ahli hukum Tantan Negara, kemudian kelompok sipil mulai bersuara keras ya. Jadi ya PDI Perjuangan sendiri juga melihat bahwa apa yang terjadi saat ini bukan lagi soal antara keluarganya Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, tapi sudah ada respon yang langsung dari masyarakat sipil langsung yang merasa, mereka mulai merasakan bahwa ada semacam kembalinya seperti pemerintahan orde baru ya. Ketika semuanya bisa diatur, hukumnya juga bisa diatur, bahwa hal ini bukan hanya soal katakanlah seorang calon yang bernama Prabowo dengan Gibran, tapi ketika relasi kekeluargaan itu antara paman dan keponakan itu membuahkan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi dan muncullah penolakan-penolakan dari Mahkamah Bapak dari masyarakat sipil, dari masyarakat yang selama ini netral dengan persoalan pilihan-pilihan politik dari partai politik, ya karena mereka sudah melihat secara jelas bahwa ini yang sedang terjadi. Mas Gunter, tapi kalau PDI Perjuangan masih pede dengan kondisi sekarang menghadapi pemilu 2024 dengan jalan yang berpisah dengan Pak Jokowi, kalau secara anaknya maju gitu, masing-masing maju. Tentu saja kalau dari kader dari PDI Perjuangan sendiri ya tetap aktif ya, menyapa akar masyarakat ya, kita tetap solid, kita tetap kompak, cuma ketika Anda menanyakan bagaimana suasana kebatinan pada saat ini tentang katakanlah, apa dinamika politik yang ada ya, seperti yang diungkapkan oleh sekjen dari PDI Perjuangan sendiri, mas Halstok ya itu ada kesedihan, ada luka, ada patah hati, tapi tentu saja ya itu tidak membuat kami patah semangat, dalam arti memperjuangkan Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud, karena ya itu merupakan pilihan dari kecerdasan, dari juga kejeniusan, dan juga dari representasi ya, yang diinginkan oleh masyarakat, bukan representasi katakanlah orang yang sudah memiliki rekan jejak, pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, atau produk dari nepotisme, dari permainan hukum gitu kan. Jadi kalau kita lihat ya, kita kembalikan kepada masyarakat, dan saat ini saya akan sampaikan tadi, bahwa inilah yang benar-benar terjadi penolakan dari masyarakat, dan itu semakin menguatkan kami di PDI Perjuangan, bahwa inilah yang benar-benar ingin ditentang oleh masyarakat, dari produk-produk. Mas Guntur, tapi sejauh ini apakah sudah ketemu, antara atau sudah berbicara atau berkomunikasi antara Bu Mega, Pak Jokowi dengan Mas Gibran, kalau belum apakah akan ada? Karena secara faktualnya kan Pak Jokowi ini bahkan disebut sebagai kader terbaik, pun PDIP adalah rumahnya Pak Jokowi sebenarnya. Sampai saat ini belum ada komunikasi ya, terakhir kalau pertemuannya Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan waktu Rakernas ya, waktu Rakernas ketika itu ada momen Ibu Mega menggandeng Pak Jokowi dengan Mas Ganjar ya kan, dan itu ya makanya ketika Mas Arya bilang itu sudah isu lama ya, memang isu lama, tapi kan Pak Jokowi membatas sendiri, Mas Gibran membatas sendiri, bahkan dalam Rakernas pun seperti tidak terjadi apa-apa, tapi ternyata ujungnya seperti ini kan. Nah jadi kalau kita bicara soal apa antisipasi ya kan, ya memang tidak ada antisipasi karena ya kami tidak pernah meragukan kepercayaan kami kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran dan lain sebagainya, karena hubungan ini kan sudah puluhan tahun, bukan hanya dibangun empat tahun belakangan ya kan, dengan iming-iming janji jabatan atau apapun namanya, atau tersandre masalah politik, tapi ini kan kerjasama yang sudah puluhan tahun, bicara soal antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu. Terakhir Mas Arya, jadi apa yang bisa dibaca ke depannya, masa depan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi? Yang pertama saya kira tentu hubungannya akan menjadi lebih rumit dibandingkan sebelumnya, sebelumnya kan selalu meskipun ada naik turun, selalu ada usaha dari baik Pak Jokowi maupun Ibu Mega untuk memperbaiki hubungannya, tetapi dalam kondisi politik hari ini sepertinya menjadi kian rumit ya. Yang kedua saya kira menurut saya adalah dalam situasi yang seperti sekarang, tentu alangkah lebih baik saya kira bagi PDI Perjuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih banyak ya, terutama dalam hal proses-proses konsolidasi politik internal, karena situasinya menjadi cukup berat juga gitu ya, apalagi kan kita lihat di survei-survei belakangan itu kan suara Pak Ganjar mulai terjadi pelandaian gitu. Yang ketiga saya kira tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin serangan yang liar dan kemana-mana itu menjadi kurang efektif gitu ya, dan tentu tidak baik juga bagi PDI Perjuangan, lebih baik mempertahankan respon di awal yang lebih natural, yang lebih apa namanya terpola gitu ya, nah daripada misalnya serangan yang liar ini. Tentu saya sepakat dengan Mas Guntur tadi, menukik pada inti persoalan, terutama pada soal isu-isu yang tadi Mas Guntur sampaikan ya, itu yang saya kira menarik. Apalagi sekarang ini sebenarnya di tingkat global itu ada semacam tren regulasi-regulasi atau undang-undang yang melakukan pembatasan pada dinasti gitu ya. Hanya di Costa Rica, di undang-undang sekarang itu, presiden itu tidak boleh mencalonkan saat presiden aktifnya berasal dari keluarga yang sama. Banyak negara-negara Amerika lakin juga terjadi pembatasan-pembatasan seperti itu. Nah yang mungkin bisa fokus pada isu itu saya katakan. Baik, kita lihat nanti bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan di pemilu ini yang tampaknya akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang tampak lebih rumit juga kalau kata Mas Arya tadi. Terima kasih Mas Guntur, terima kasih Mas Arya atas waktunya di Sapa Indonesia malam. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.